Halo sahabat, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tuzer. Pelumas atau oli yang terdapat pada kompresor lemari es adalah salah satu bagian yang sangat berperan penting untuk memperlancar kinerja daripada kompresor ya sahabat. Kompresor akan bekerja, rotor akan berputar, menggerakkan bagian piston untuk memompak zat pendingin. Pelumas atau oli ini terdapat di dalam kompresor sekitar 1 per 4 dari ketinggian kompresor lemari es ya sahabat. Selain pelumas atau oli dapat memperlancar kinerja daripada kompresor, akan tetapi akan menjadi satu kendala yang sangat berat ya sahabat ketika oli atau pelumas ini akan naik ke atas evaporator ya sahabat. Oli yang naik ke atas evaporator akan disebabkan dari beberapa hal ya sahabat. Di antaranya adalah ketika kompresor ini menyala dalam keadaan terhentak ya sahabat. Biasanya terjadi ketika setelah mati lampu. Kemudian naik oli pada evaporator juga dapat disebabkan dikarenakan ketika kita menutup pintu terlalu keras ya sahabat. Sementara kedudukan pada kaki lemari es ini menggunakan roda kaki yang kurang kuat ya sahabat. Sehingga goyangan-goyangan pada kaki lemari es ini akan menyebabkan oli pada kompresor akan naik ke atas evaporator. Dan kemudian pelumas ini akan menghambat pada celah-celah atau pada bagian volume evaporator ya sahabat. Dan akibatnya akan seperti ini. Akan mengurangi kelancaran pergerakan atau siklus kerja zat pendingin ya sahabat. Bahkan dapat terjadi kemampetan yang total. Maka untuk menghindari ini semua ketika mati lampu sebaiknya untuk stop kontak dicabut ya sahabat. Atau di off-kan pada termostatnya. Kemudian ketika menutup dan membuka pintu harus dengan pelan ya sahabat. Jangan terlalu keras sehingga menimbulkan goyangan-goyangan pada kompresor. Dan ketika kompresor tersebut sedang berputar, olinya itu akan muncet naik ke atas ya sahabat. Karena di dalam rotor bagian as bawah terdapat lubang katup yang akan menyerap oli atau pelumas untuk disemburukan pada bagian piston ketika berputar dan memompannya pada katup pres. Kemudian untuk roda kaki pada lemari es juga harus diperbaiki dengan kuat ya sahabat. Jangan ada goyangan-goyangan. Kemudian yang terakhir, jangan menaruh air yang panas ke dalam lemari es ya sahabat. Karena itu juga akan mengganggu dan akan terlalu mempercepat pergerakan zat pendingin atau freon ya sahabat. Sehingga oli pun akan mudah cepat terdorong. Dan akan menjadikan satu masalah pada evaporator ya sahabat. Sehingga lemari es tidak dapat berfungsi memproduksi bunga es dikarenakan terjadinya mampet pada evaporator atau freezer. Demikian sahabat informasi mengenai pentingnya pelumas atau oli yang berada di dalam kompresor ketika bekerja. Memperlancar pergerakan rotor dan kumparan pada dinamo kompresor lemari es ya sahabat. Sehingga kita harus tetap hati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan pada lemari es kita dan tetap menjaganya agar menjadi lebih awet ya sahabat. Baiklah sahabat, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik.